Line up yang langsung diturunkan oleh coach Sergio Alexander Ya, kita lihat tidak banyak perubahan dibandingkan laga terakhirnya Dengan 4-3-3 Dan kita tahu ada sedikit perubahan pada Andreas Yang sebelumnya hanya sekali turun Itu pun sebagai pemain pengganti Hanya 16 menit kali ini dipilih sebagai starter Sementara itu ini line up yang juga sudah dipastikan oleh coach Dejan Antoni Tidak banyak perubahan di laga terakhir 4-2-3-1, Bayu Pradhaner dan Lutsi Kama Sering juga diperankan sebagai dua geladang bertahan yang sebagai penyelimbang Kita lihat kick off Bapak yang pertama akan sudah dimulai pemirsa Ini dia sebuah upan, Jonathan Cantilana Masih Jonathan mencoba mengontrol lagi pemirsa Sayang sekali kita lihat hampir sebuah kesalahan Taisey! Hampir tadi Nyaris saja ini dia Jangan ragu-ragu di area pertahanan ketika akan menghalau bola Itu dia sebabnya masih bisa lagi Ya mencoba mengkeping bola lagi Tapi bisa dicuri oleh Taisey Marukawa Sangat baik ditagakan oleh Taisey Marukawa Melebar di sisi kanan Wawan Febrianto dituju Masih Wawang Kirimkan semua upan! Oh! Langsung menuju kepada Jokowi Masih amat gawang dari Barito Putra Berkali-kali sudah banyak upan-umpan crossing yang langsung menuju lini pertahanan dari Barito Putra Ya kita lihat maksudnya bagaimana Wawan mencoba mengarahkan bola pada Andras disana Dan sekali lagi namun Dulu pernah juga dimainkan oleh Alfred Triddle di posisi fullback kiri ya Uawan 1-2 akan mencoba diperegakan Balik lagi pada Rizky Porang Oh! Baik sekali semua upan! Goal! Bribau! Berikan semangatmu! Satu upan crossing yang sangat matang tadi dilepaskan oleh Rizky Porang Dan langsung kita lihat sebuah sundulan keras menghujam gawang PSG Semarang Bagaimana Rafael Silva mampu membuktikan bahwa dia belum habis Dan kita lihat ini dia boom! 1-0 Barito Putra unggul Lagi-lagi proses goal bagaimana efektivitas dari sayap yang dimiliki Barito Putra Begitu jeli seperti menjadi sebuah hafalan dan disana sudah siap Rafael Silva dengan posisi yang begitu bagus Begitu tepat, akurasi luar biasa Sekaligus mampu mengubah kedudukan Uawan bola lagi dari Donny Monim kita lihat Terlalu jauh coba dikejar oleh Rizky Porang Hati-hati Wahyu Pras masih sempat tadi berikan bola Fredian Wahyu kali ini Fredian Wahyu kirimkan upan Ayo jalan terbunuh Krismato! Andreas Krismato tadi mendapatkan ruang untuk menembak Dan langsung melakukan syuting dari luar kota Finansi Kita lihat Wuuuh hampir tadi Hanif Ya, cobaan yang ketiga kalinya dari Andreas Krismato Kali ini mencoba melakukan dari luar kota 16 Namun sayang Kebahaya Rafael Silva disana masih Rafael Silva Satu peluang dari Barito Putra Rafael Silva Placing bola masih terlalu tinggi tadi Sayang sekali Sangat sayang-sayangkan Dan bagaimana sepertinya sudah ada satu nama Yang sudah bersiap untuk menerima sederhana bola Namun kita lihat dia lebih memilih untuk placing bola Dan ironisnya tidak on target Ironisnya Butuh supportnya Wawan Kita lihat dia sedikit bergerak di tengah Dan dengan 1-2 sentuhan Sangat menyelitkan di belakang Kita lihat Ya Apakah bisa mengambil keuntungan Dari penanti kali ini Apakah masih bisa dengan Senatatari ini menyelamatkan keuntungan nantinya Di hampir ya Ya, coba kejar lagi Dan ada sentuhan terakhir Memang membuat Menghalau pergerakannya Untuk bisa mencetak bola Kita lihat Sebenarnya tadi dia gagal mengontrol bola Dengan sempurna Dengan penalti Meskipun harus melihat dari berbagai angle Supaya jelas ada sentuhan Dan ini sudah diputuskan ya Pemirsa Kita bisa melihat lagi Dan Jonathan Cantilana bersiap Untuk melakukan tendangan penalti Jonathan Cantilana Goal! Mampu membalas pendudukan menjadi satu-satu Lewat sebuah tendangan penalti Yang sebenarnya tadi hampir saja tertekis Tapi bola datang begitu kencang Dan masuk Sehingga skor sekarang Satu-satu Ketempatan bola yang begitu Ampik dari Katilana Ketendangan yang dia tentukan Paling tidak akan memberikan Sentukan Rolet Sentukan pesekis buat banyak yang lainnya Setelah berhasil menyemakan Pendudukan Satu-satu Hampir tadi Pemirsa kita lihat Jompo Ribowo Sudah bisa menebak Sergio Sudah bersiap disana Fenris Aputra Angkat bola Masuk Pemirsa Masuk Tidak bisa angkat-angkat Dari backhader Dari Wawan Fibrianto Ternyata Mang hujan ke pojok Galang yang dijaga oleh Jompo Ribowo Dalam beberapa menit Kali di PSG Semarang Ungguh 2-1 Itu dia Carlos Lortos Merayakan gol Dari Wawan Fibrianto 21 21 Wafini si intansi yang begitu apik Dari Wawan Fibrianto Kita lihat tanpa melihat gawang Dia mencoba melakukan Heiding Ball di sana Dan sekaligus mengubah kembang 21 Ubang sementara sejauh ini Wawan Fibrianto Dengan bergerak yang begitu apik Sebuah set piece yang Sepertinya sudah dimatakan Di latihannya nih Iya Gak usah melihat kegawaan Oleh Fredian Wahyu Sehingga Wawan Febriatu sering dapat ruang Untuk melakukan hal kreatif Satu peluang lagi hatir saja pemirsa Kita lihat Nyaris tadi Iya Ini marah-marah Kan asal wasit tadi kita ngerti dulu Oh Renan Selesai sudah pertandingan pemirsa Delvin Rubino Taisei Barukawa Taisei Taisei ditutup pemirsa Kembali belum kelar Bagaimana percobaan Dan kali ini Wawan Febriatu Bertubi-tubi Serangan silih berkanti Wawan Febriatu Delvin Rubino Taisei Barukawa Dan Belum masuk ternyata Situasi menegangkan yang begitu api Di Jukan dan Squad PCS Namun kali ini sangat saya disayangkan Wawan Febriatu gagal mengambil keuntungan Membuka ruang di sisi sebelah kiri Ini kali ini Setelah banyak menunggu Tapi begitu ada satu peluang Kecepatan yang dimiliki Begitu menyulitkan dan akhirnya terjadi Satu pelanggaran yang saya pikir Jelas-jelas Kita lihat Kita lihat Kita lihat Oh Taisei Taisei Barukawa Kenyelamatan yang luar biasa dari Jokoribowo Mampu Dalam tayangan ulang tendangan penalti Ya Memang ketengah ya Tapi terbaca Terbaca Taisei tadi Ya Dan kebetulan pergerakan Jokoribowo juga betul tadi arahnya Dan Taisei juga tidak melihat arah Jokoribowo Jokoribowo